Intro Sudah hampir 6 tahun, kantor polisi riset Metro Tangerang Kota, sektor Pinang dengan luas lahan 700 meter persegi ini sudah lama tidak difungsikan sejak pembangunannya tahun 2011. Karena hal tersebut, Kamis 6 Juli 2017, Insinyur Turidi Susanto, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tangerang bersama Kaposek Cipondoh, Kompol Bayu Suseno, Lurah Kunciran Rojali, Kasek Bang Kecamatan Pinang Yadin Halim, Kanit Intel Posek Cipondoh AKP Haji Aswat, dan beberapa wartawan melakukan sida ke Posek Pinang dengan berdasarkan laporan dari warga. Komisi 4 DPRD Tangerang akan mendorong pemerintahan daerah agar segera memproses legalitas Posek Pinang, karena ini adalah aset daerah. Ya nanti kita akan lihat legalnya dulu, setelah legalnya ini ternyata memang masih banyak pertanyaan, yakin kita tindak lanjut secara keseluruhan, karena ini adalah aset daerah. Kita akan panggil pengembang, sampai seberapa besar dia menghitung jumlah 60-40 itu. Kalau memang sudah tercapai, area mana yang memang diberikan ke pemerintah daerah. Kami dari Kota Tangerang kan mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera menindak lanjut di situ. Kalau memang nanti ternyata masih kurang, ya kan masih kurang, nah nanti ditulang. Kalau memang ternyata sistemnya parsial, dan pada saat dia menginginkan atau membuat perizinan, ditolong aja dulu. Dari pemerintah daerah. Sambil menunggu selesainya, setelah terima pasos atau setelah terima aset-aset yang menjadi aset pemerintah Kota Tangerang. Apalagi kan kemarin Pak Wali Sambutan itu, yang area ini mau dijadiin tempat asrama haji, kan? Ini juga menjadi penjata tempat khusus juga. Jangan sampai pada saat penganggaran dia dilakukan untuk asrama haji, ternyata bermasalahannya. Nah ini juga kita minta dari DPR Kota Tangerang. Saya belum bisa jawab detailnya, karena kita akan panggil dinas terkaitnya. Terima kasih telah menonton!